Halo semuanya, aku Dunia Rapu. Dengan kerendahan hati di sini, aku mau minta maaf atas video aku bersama Bang Richard Tadore yang akhirnya memberikan kesan negatif sehingga banyak pihak yang merasa tersinggung atas kegaduan yang terjadi. Tujuan aku dan teman-teman datang ke NTT adalah untuk membantu pembangunan sekolah di Dembata, salah satu daerah yang terkena dampak musibah Badai Seroja beberapa waktu lalu. Sehingga kehadiran kami diharapkan dapat membantu mempercepat keterlisasinya niat baik. Setelah 4 hari di sana, tiket ke pulang kami di-cancel oleh mas Kapai sehingga kami harus mencari solusi agar tetap pulang sesuai jadwal. Akhirnya, beberapa dari rombongan harus pulang menyeberang pulau melalui kapal. Dan saat video diambil, itu kami berada di jam 4 pagi dengan kondisi kelelahan dan kecapean. Ketika itu, kita kelaporan dan mampirlah di sebuah warung untuk membeli snek. Saat itu yang membeli adalah Bang Riz. Dan ternyata di situ Bang Riz HP-nya ketinggalan. Di situ nggak ada niat mau bikin sekonten, tes kejujuran, atau itu emang pure beneran ketinggalan dan lupa. Karena dikejar waktu, kami harus cepat menyeberang pulau lalu kurang lebih 200 meter dari pelabuhan. Bang Riz baru ngeh kalau HP-nya itu tertinggal di warung. Dia panik, lalu aku spontan bikin video. Karena Bang Riz orangnya humoris dan kita semua tahu di dalam kapal itu kita lagi bercanda. Dan kita yang ada di kapal kayak ketawa dengan sikap dia yang panik itu. Itu menurut aku salah karena bukannya aku membuat tenang, malah bikin dia makin panik dengan aku videoin dia. Saat itu, kita lari-lari dari pelabuhan ke warung dan Bang Riz tanya soal HP dan ternyata masih terdetak di toples. Aku ingat Bang Riz itu masih panik dan kayak ngeblank gitu. Karena yang aku tahu Bang Riz itu udah coba telpon ke HP-nya tapi nggak ada yang ngangkat. Sehingga mungkin bikin dia panik dan muncullah prasangka-prasangka negatif itu. Harus digarisbawahi, kalau itu bukan konten tes kejujuran dengan sengaja ninggalin HP. Dan hanya video yang aku rekam secara spontan dan aku jadikan konten tanpa berpikir panjang dan dampaknya. Selain itu, aku juga tidak berkomunikasi dengan meminta izin dahulu ke Bang Riz kalau aku membuat video tersebut. Nah, pas saya ke tempat Bapak, saya arah balik. Mungkin banyak mispersepsi. Saya berburuk sangka ke Bapak, menyebabkan Bapak dirugikan. Saya, Pak Richard, saya mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Asman. Doakan, Pak. Semoga saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Saya juga bakal menjelaskan ke teman-teman di media maupun di teman-teman sekitar. Bahwa apa yang terjadi di video itu tidak mendeskripsikan Pak Asman sama sekali. Ya kan, pure kesalahan saya sebagai manusia, Pak. Saya juga, Pak, mohon maaf kalau memang ada hal-hal merekam tanpa izin dan sebagainya. Karena, jujur, Pak, itu tidak untuk buat konten sama sekali, Pak. Karena itu kondisi, Pak Asman tahu sekali, Pak. Itu kondisi jam 24 pagi, Pak. Tidak ada orang sama sekali. Kondisi saya pun balik ke kapal sangat panik, Pak. Saya langsung lari. Kan Pak Asman tahu, Pak. Saya lari ke tempat Pak Asman. Tapi, saya nanya-nanya Pak Asman. Yang notabene mungkin saya lagi kecapean. Pak Asman lagi kecapean. Pak Asman juga mungkin marah ke saya karena merasa tertuduh. Saya juga mungkin ada beberapa attitude, Pak, yang kurang baik, Pak. Seperti mungkin saya cuma ngomong makasih saja, Pak. Tapi dari jauh, saat ingin balik, saya tidak salamin Bapak. Saya juga mohon maaf, Pak. Ada kata-kata bahwa Pak Asman tidak jujur 100%. Padahal yang sebenarnya adalah Pak Asman menyimpan handphone saya, Pak. Untuk Pak Asman bisa memberikan handphone saya saat kondisi saya balik, Pak. Karena saya saat miss call handphone tersebut, Pak. Saya tidak angkat-angkat. Saya panik, Pak. Wah, kenapa handphone saya di miss call tidak angkat-angkat. Mungkin juga Pak Asman kurang paham caranya atau Pak Asman tidak dengar. Itu salah saya pribadi, Pak. Jadi, saya tidak ada kata pembelaan. Saya pure pada dalam hati saya yang terdalam. Saya minta maaf ke Pak Asman dan keluarga, kepada orang-orang NTT juga yang merasa dirugikan atas video saya. Dan atas pendapat saya bahwa orang NTT tidak jujur, Pak Asman tidak jujur. Itu tidak benar sekali, Pak. Benar, pure di sini bahwa kebodohan saya, ketidaktahuan saya, dan kearoganan saya sebagai manusia.